Hai guys balik lagi dengan aku Ahoy Oke kembali lagi ke review Ahoy Oke jadi kali ini aku mau review produk lokal dari brand You Cosmetics atau Y.O.U Sama aja sih sebenernya Nah ini produk bibir yang baru aja melekkan puluh hari Penasaran gak sih kalian sama produk yang satu ini? Pastiin kalian nonton video ini sampai akhir Sebelum kalian lagi nonton videonya aku disclaimer dulu Video ini tidak disponsori dari pihak manapun Ini pure aku beli sendiri Nah untuk swatch di tangan ini Aku pengambilan videonya yang dipakai cahaya matahari Jadi bisa kalian nilai ya perbedaan-perbedaannya Antara menggunakan cahaya isla di dengan cahaya lighting studio aku Produknya guys aku punya dua shadenya mereka Ini ada R667 Puffy Sky R88 Blushing Sky Nah sebelum kalian lanjutin nonton swatches dan juga reviewnya Kalian bisa lihat kondisi bibir aku sebelum dipakaiin produk Emang yang begitulah seperti yang bisa kalian lihat Lumayan gelap ya Jadi kira-kira ini produk Mampu gak sih meng-cover kaki taman yang ada di bibir aku Yang pertama aku mau swatches yang R667 Ini dia yang shade R667 Puffy Sky Kalian bisa lihat warnanya Hmm gitu Hmm banget gitu di bibir aku bener-bener Wow banget Dan ini dia warnanya itu masuknya masih warm undertone Jadi aku masih bisa banget buat pake Dan kalian bisa lihat ini warnanya Kayak rata Gak ada yang patchy sama sekali Ini udah lumayan nge-set di bibir aku Aku mau coba ketupin ke tisu apakah dia transfer Dan ini Tapi ini gak yang banyak banget sih Ini masuknya yang minim transfer gitu Tapi ada gitu transfernya Cuman ini masih oke banget Aku tadi udah coba gosrek-gosreknya pake tisu ya Tuh ini bekasnya Cuman kalian bisa lihat warnanya masih ada banget di bibir aku Walaupun dia coveragenya sedikit berkurang Karena aku gosok-gosok Nah sekarang aku mau coba Bersihin pake micellar water Yang tidak ada kandungan oilnya Apakah dia akan hilang dengan mudah Atau masih meninggalkan stain Seperti biasa Bersihin pake micellar water dari Garnier Kita coba saksikan sama-sama apakah dia akan hilang Oke Shade yang kedua ini R688 Kalau tikis dingin Warna bibir aslinya masih keliatan gitu ya Karena dia masih samar-samar gitu Tapi untuk pigmentasi warnanya Dia tetap keluar Walaupun di pake tipis Seperti biasa review nya Kita mulai dari packaging Karena kayak lengkap aja gitu Kalau nggak membahas packaging kotaknya Packaging produknya itu sendiri Nah bentukannya kayak gini guys Kalian bisa lihat ini Bener-bener looks nya tuh Ala-ala Korea banget kan Dari warna-warnanya Eh belum bilang Untuk kemasan box nya ini Dia terbuat dari mica gitu Dengan tulisan warna putih Sebenernya aku agak kesulitan bacanya Karena dia Susah gitu loh Tabrakan sama warna box ya Jadi kalau misalnya lo baca Ya harus banget sih Diperhatikan sampai bener-bener-bener-bener gitu loh Yang depannya ini ada tulisan Cloud touch Terus ada nama brandnya Di samping-sampingnya Dan bagian belakangnya Pokoknya di setiap sisi boxnya ini Kotaknya ini Itu tuh ada penjelasan produknya Jadi kalau misalnya kalian pengen tau Apa claim nya Apa ingredients nya Terus gimana cara pakenya Kalian bisa cek aja di kemasan kotaknya Jadi disini dia nge-claim Dan kalau dia eye man finish Seperti yang bisa kalian lihat Smooth and lasting stain Nourishing formula Di bagian belakangnya ini juga ada tulisan 0% alkohol Paraben Mineral oil Benzophenone BHA atau BHT Fatalates Formal D Pokoknya banyak banget sih Nanti aku bakal tulisin aja di layar ya Karena kayak bacanya susah banget gitu loh Nah ini dia bentukannya guys Kayak gini Ini tuh untuk si botolan lip productnya tuh Dia yang kayak doff Tapi pas disembuh itu bener-bener Yang kayak lembut banget gitu loh Lembut Pokoknya Unik menurutku Untuk si aplikatornya Tentang kayak aplikatornya Dia transparan gitu ya Tuh Kalau aplikator yang kayak gini tuh Kasih kesan bersih gitu loh Untuk si aplikatornya itu sendiri kan Bisa liat dia tuh tipenya tuh yang panjang Tapi masih miring gitu Jadi ketika dia pakai Dia masih mempermudah kita Ketika menggunakan si produknya Tentang swatch disini guys Nah kalian bisa lihat Kayak lip tint tapi lebih Pentel gitu loh Lebih creamy Untuk warnanya kalian bisa liat ya Pigmented banget Kayak sekali Glass aja tuh udah keluar banget tuh Sekali glass Ini tadi dua layer Perbandingannya kayak gini Ya Sama-sama keluar Cuman yang ini lebih meng-cover Ketimbang yang ini gitu Cabretnya lebih tinggi Kalau dua layer Jadi tinggal disesuaiin aja sama kebutuhan temen-temen Nah sekarang aku mau coba buat Makan gorengan Kan di gorengan tuh ada minyak-minyak gitu kan Kira-kira Dia bakalan hilang secara keseluruhan Atau Kayak cuma ngawang-ngawang aja hilangnya Mari kita coba bareng-bareng Aku udah siapin gorengan ini Tahu bakso Masih anget Mari kita coba Buat Makan Bismillah Ada teranget kok gorengan aku Panas Udah Udah Kalian kan Panggungnya habisin Ini teh bakso gede banget Beber aku ada minyak-minyaknya gitu kan Nanti kita coba lop pake tisu Ini kan seakan-akan kita lagi makan di luar Yang ada minyak-minyaknya Kira-kira seaman apa sih gitu Hmm Kena kuat Nah ini tadi pengajak makannya aku kena-kenain gitu Karena aku mau liat Dimana gitu Minyaknya nempel semua guys kempir Sekarang Aku mau coba Buat bibir aku pake tisu Ini tisu-nya masih baru Bersih Masih ada Tuh Aku mau Lepaskan Mulai Bentar Bersih 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 yang R667 aja oke kalau diisi aku sejauh ini sama ini produk dimulai dari packagingnya, kalau dari segi packaging jujur aku suka banget kayak gini bener-bener kayak foreign look banget terus warnanya juga soft lilak gitu, kayak jarang banget ada produk yang mengeluarkan warna kayak gini, terus kalau dari segi aplikatornya, seperti yang bisa kalian lihat ini tuh super-duper ngebantu banget, karena tuh di bagian ujungnya kan agak panjang gitu ya agak panjang dan gak terlalu gendut juga, jadi bisa menjapau sampai kok pinggir bibir aku gitu karena pinggir bibir aku yang sebelah sini tuh agak kayak ke dalam gitu kan, jadi lumayan susah tuh kalau aplikatornya yang bantet atau bulet gitu paham kan, terus pada resmi tekstur dia juga lembut banget ya, pas disuai ke tangan, disuai ke bibir itu tuh kasih kesan ke bibir itu kayak aduh enak banget, kayak kayak, aduh, pokoknya kayak apa ya kayak nyaman banget gak, karena dia teksturnya tuh bener-bener kayak smooth banget ketika udah gak set juga ini masih smooth jadi bukan yang kayak matte yang biasanya kita tunggu itu kan langsung bibirnya tuh berasanya kayak ketari gitu, kayak ngelain tak lah kering gitu, nah ini enggak ini masih kasih ke lembapan terus, karena dia tuh ingredient yang mereka sebutkan itu aqua, jadi yaudah kalian bisa nilai sedikit aja sudah pasti dia sangat-sangat nyaman dan ringan di bibir kalau dari segi ketahanannya kalau untuk si produknya ketika dipakai buat makan atau dirusak-rusak pakai tisu itu emang dia masih transfer kalian bisa simak sendiri ya terus, cuman disini dia punya keunggulan yaitu di stain-nya yang menurutku mantep banget banget gokil banget kayak wah kok bisa gitu loh karena stain-nya tuh gak main-main guys di tangan aku aja sampai masih ada tadi aku udah dicukirin itu tuh kayak masih bertahannya lumayan lama dan stain-nya itu warnanya juga cukup intense menurutku, jadi bukan yang samar-samar gimana gitu loh untuk warnanya khususnya kedua shade ini aku suka ya, karena dia masih masuk di warna kulit aku nah sebenernya kalau untuk warna itu balik lagi ke kondisi bibir dikatakan warna bibir kita berbeda nih, mungkin di kalian yang bibirnya lebih terang daripada aku bakalan cantik banget, warnanya mungkin bakalan berbeda juga gitu loh keluarnya, oke penilaian aku secara keseluruhan, mulai dari packaging text to formulasi dan juga kenyamanannya yang aku rasain aku bisa kasih nilai 9 dari 1 sampai 10, karena dia nyaman banget sih dipakai walaupun dia ini masih masih transfer, tapi selagi dipakainya itu oke, nyaman dan gak mengganggu aku tuh aku masih bisa banget buat pakai reproduk ini dan ya segitu saja reviewnya, aku harap bisa membantu temen-temen dan semoga review aku kali ini cukup detail semoga menambah informasi, menjadi inspirasi dan semoga kalian berhasil komen ya di kolom komentar kalo bisa kalian udah cobain juga pasti tau aku gimana di bibir kalian dan ya jangan lupa buat follow instagram aku buat tau apa aja kegiatan aku di instagram dan ya jangan lupa buat like video ini subscribe channel ini share video ini ke temen-temen kamu di sosial media lainnya daaaah bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih